Oke semuanya, kembali lagi bersama saya, Erval Animation disini. Kali ini aku bakal membagikan sebuah cara ya, cara menyusun keyframe tuh dengan benar ya. Jadi, susunannya seperti ini. Oke menanggak gitu ya. Jadi gerakannya tuh bakal seperti ini gerakannya. Rada-rada apa ya, bisa dibilang rada-rada kayak natural gitu. Oke, ini susunan keyframenya pertama nih ya. Oke kita langsung, kalian langsung praktek gitu. Nonton video ini sambil buka main animator kalian. Sambil praktek kan. Oke. Terserah ya, posenya mau ngikutin yang kayak gini atau yang gimana gitu kan, yang lain gitu posenya. Cuman ya sebagai pembelajaran aja ya. Sebagai referensinya ini. Yang ini sebagai referensi ya. Oke kita lanjut ya. Oke, badannya disini. Nah, ini kepala. Tangan. Tangan kanan. Tangan kiri. Oke. Kita mulai. Nah, ini kayak gini kan tadi tuh. Nah. Ini badannya tetap ya, tetap ya. Badannya agak... Ini. Ini arah kesini. Terus kepalanya kesini. Ya. Juga mereng. Ini, apa, bukan berarti, apa ya, gerakannya tuh harus seperti ini tuh, enggak gitu. Nanti untuk pergerakan yang lain juga termasuk gitu. Oke, ini kita sini, ini kepala ya, pas ini disini. Disini aku, tangannya. Tangannya ke sini. Tangannya kayak gini. Ini tadi tangan. Nah, jadi gitu bro. Cara menyusun keyframe-nya. Di tangan disini. Keyframe 1. Oke. Jadi ini rada maju ke sini. Nah, ini diseleksi ya. Klik kiri. Klik kiri ditahan nih. Tahan. Tep. Terus tuh klik kanan. Ini klik kanan. Pilih. Pilih transisinya yang mana nih. Is in, is out, shine. Tep. Ia menghadap ke sini ya. Nanti bagian kakinya kita animasikan ya. Gini. Pilihkan sini kayak gini. Terus yang kita buat menanggah ya. Kita buat menanggah. Majukan. Terus seleksi. Kayak gini. Nah, kayak gitu bro. Oke. Gitu ya. Dan di stiff ini. Lupa. Aku lupa ngasih transisi ya di sini. Oke. Aku bakal kasih transisi di sini. Yang is in, is out, shine-nya sama ya. Terus badannya juga ya. Oke. Jadinya kayak gini. Set. Nah, gitu. Set. Nah. Itu rada natural sebenarnya. Itu cara ngebuat pergerakan tuh rada natural gitu. Oke. Ini caranya sering sih aku pakai char.id. Cuman selain cara ini aku ada pakai cara. Caranya tuh post-to-post ya. Caranya tuh post-to-post tapi pakai keyframe yang linear. Oke. Kita lanjutin yang ini dulu ya. Oke. Kita preview dulu. Oke. Sip. Oh, badannya. Badannya. Oh. Oke. Badannya. Cara animasikan. Kita kisir. Set. Oke. Nah. Oke. Badannya di sini. Di sini ya. Sama ya. Nah. Terus kayak gini. Oke. Terus kayak gini. Langsung. Gini. Nah. Oke. Turun. Oke. 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 Nah disini aku agak pakai ini nih, keyframe selain is in is out nih, aku pakai is in and is out yang back, sama di kepalanya is in is out yang back, jadi yang ini yang out, yang ini yang in sama out, jadi beda nih, ini out, ini in, out, terus yang ini gabungannya nih, in, out, gitu, oke, terus di tangannya sini sama ya, aku pakai sama ya, nah ini sama, tapi dengan cara menanggak disini, menanggak, oke disini aku pakai quadric ya, yang posisi stiffenya nih, yang di bagian sininya nih, oke, langsung dibuat menanggak ya, itu, oke, oke, kepala ya, kepala disini, oke, set, 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 oke, disininya quadric ya tadi, yang sama disini nih, quadric, disininya is in is out back, kita tunggu, 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 kepalanya tadi ini ya, hmm, kepalanya back tadi, udah maju ya, hmm, biar sama ya, nah, gitu bro, oke, paham ya, oke, terus kakinya kita animasikan ya, sesuai sama yang disini nih, oke, kayak gini, nah oke, untuk informasi ya, biar kakinya itu sinkron ya, bisa dibilang sinkron ya, sama si badannya ini biar nggak, tapi, misalkan nih, gerakan badannya ini kan, nah, ini is in is out ya, tapi kalau kakinya ini linear, dia bakal kayak gini, nggak pas gitu loh, temponya bakal nggak pas guys, oke ya, kayak gini, nah, delay, dia beda, nah, delay, dan itu disini harus is in is out, biar sama, oke, biar temponya sesuai, nah, dia sesuai kan, oke, oke, lalu balas disini, kakinya kan, oke, yep, biar sama nih, oke, jadi di Steve ini, kuadrik, oke, di kakinya juga kuadrik ya, nah, jadi kurang lebih kayak gitu, itu cara nyusun keyframe yang bener ya, tapi, ada juga selain menangga gini, tapi, postnya itu satu-satu nih, kayak gini nih, ini ku hit, ku hidden, nah, ini nih, nah, disini, aku pakenya, liniernya, apa, pakai keyframe-nya itu linear semua, jadinya kayak gini, hop, hop, ah, jadi ini bener-bener, apa, apa namanya ya, bener-bener bikin tempo sendiri lah istilahnya lah, apa, kecepatan, apa yang namanya, kecepatan ininya, kan kalau dari sini, ketuk, nggak ada gitu loh, jadi kita, istilahnya itu ngebuat transisi sendiri, tapi pakai, ini, linear, disini aku bakal kasih tau ya, gimana, teorinya ini ya, aku buat cube ya, cube, ntar ku hidden dulu yang ini, aku copy paste dulu ya, yang cube-nya ini, terus aku majuin nih, sama nih, posisi 90 ya, 90, dan disini, 90 nih, biar sama nih, ini linear kan, ini linear, ini juga sama linear, terus disini, is in, is out, yang shine, nah, dia, dia ada temponya gitu loh, disini nih, kalian bisa, apa namanya ya, buat, transisi sendiri lah, istilahnya, nah, jadi disini lambat kan, ini, kebiasaanku saat, buat animasi itu, pakai linear ya, kalau, animasinya tuh, ada, yang anima, terutama animasi fight gitu, bener-bener, aku tuh, bener-bener butuh linear gitu, yang belum nonton, apa, tutorial yang sebelumnya, yang cara buat tutorial fight itu, silahkan di tonton, ya, kita lanjut, bahas yang ini loh, oke, ya, kita buat, buatnya tuh, semirip mungkin, sama yang ini, 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 gak melambat ya, nah, hampir mirip nih, nah, ya, ya, hampir-hampir mirip lah, oke, tambahin ini nih, ya, kita coba buat, transisi sendiri lah, buat transisi sendiri, kayak, yang tadi tuh, nih, kita buat, transisi yang seperti ini, tapi pakai linear, disini pelan, disini, ini lambat, nah, ya, hampir mirip-mirip gitu lah, kalau, merasa kurang, tinggal mundurin aja dikit, oke, bisa dimajuin dikit, terus tuh, yang disini dilambatin ya, nah, ya, hampir mirip lah, ya, itu lah ya, penjelasan tentang, cara menggunakan, apa, di frame linear, untuk buat, transisi sendiri gitu, buat tempo sendiri lah, ini ya tadi ya, teorinya hampir sama sih, seperti yang ini, oke, kita bakal, buat yang sama, seperti ini ya, munculkan stif, create, oke, stifnya disini nih, biarlah, nah, terus, di, klik ke, custom rotation, pilih disini, masukkan angka 12, jadi pas disini ya, itu pas, ininya minus 12, eh, sorry, 12, nah, kita buat, buat sama seperti yang ini, terus, kita, buka, kita buka, badannya ya, terus, kita, pilih, 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 atau biar lebih cepat nih, select, select semua, tekan, CTRL, queue, kalau tadi itu yang manual ya, tekan satu-satunya, biar nggak capek, kalian, CTRL, queue, tapi harus diseleksi semua, misalkan, tangan, nah gitu, oke, lanjut, itu tadi shortcut key ya, shortcut key buat, apa, buat nandain keyframe dengan cepat ya, tadi tuh yang, kalau yang tekan satu-satu tuh, ada capek gitu, oke, terus ini turun ya, turun, ya, disini, kakinya aku seleksi ya, seleksi dua-duanya, seleksinya kayak gini, terus tekan shift, terus tekan lagi kaki satunya, nah, jadinya gitu, oke, ini, link, oke, disini, buatnya agak sedikit apa ya, sedikit, nggak sesuai lah, nggak mirip lah, soalnya tadi aku buatnya lagi gabutnya, oke, oke, buat transisi sendiri, tutup, pas loncat, ngacang-ngang ya, pas kayang gitu, oke, agak naik, baik, hop, ntar, terus seleksi lagi, jadi, kita kesini, iya, nah, gitu, ya teorinya gitu, terus, kayang lagi ya, tarik lagi, keatasin lagi, puter, puter ya, terus, kakinya kita, pasin ya, sama yang kayak di sebelah tadi, nah, ini, sama yang kayak di sini tadi, ya, hop, kita badannya ya, badannya, tunggu, 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 badannya, ya, di sini, aku mau jelasinnya, enggak, tapi jelas ya, nanti, project-projectnya tadi, project yang ini nih, bisa kalian download di deskripsi ya, bakal aku sediain pokoknya, oke, oke, kita sesuaiin sama yang di sebelahnya, tutup, loncat, dia pas loncat itu, langsung kayang kayak gini ya, tutup, nah ini, ini, ini agak, ini sebenarnya ini lambat ya, terus, langsung tarik kayak gini nih, jadinya jadi kayak, apa namanya, jadi kayak cepet gitu, jadi kayak agak cepetan lah, oke, kepalanya, kita ikutin, kepalanya, turun, tadi turun, oh iya, kepalanya tadi lupa ya, satu-satu sih tadi, anunya, menyusunnya satu-satu, kan, agak sama, tutup, kalau animasi-animasi buat backflip, atau salto kebelakang, itu kan, rotasinya agak cepetan gitu, agak cepetan, tapi pas di, apa, pas di udara itu agak lambat dikit, oke, tapi lambat juga, cuman sedang lah temponya, oke, disini langsung ini ya, di, apa, ini langsung muter ya, cepet gitu, nah, oke, nah, kayak gini jadinya, cep, cep, langsung, ke kakinya ya, kakinya di, ini, ya, kakinya, oke, nah, nah, seperti ini jadinya, terus badannya, kita, agak tepukin gitu, nah, kayak tepukin gitu, oke, kayak gini, oke, oke, kita preview lagi ya, oke, udah sesuai ya, ya, jadi gitu, jadi gitu guys, oke, nah, ini langsung, ini dia, dia turun nih, oke, kita langsung turunin, top, top, ya, rotasinya, dia langsung ke 310, berarti putar lagi, 330, ya, ini, linear semua nih ya, tujuannya buat, apa, buat, buat bisa bikin keyframe sendiri gitu, sebenarnya, apa namanya, keyframe linear tuh gak, gak, apa ya, gak ngebuat animasi itu kaku gitu loh, justru malah bisa bikin tempo sendiri, pakai linear, ya, oke, oh kakinya tadi agak lurus ya, masih-masih lurus gitu, oh ini, ini, lurus ya, jadi pas, pas mau nyentuh tanah tuh, cep gitu, langsung, apa, langsung nekuk dia, nah, kan dia langsung nekuk, langsung berdiri dia, oke, kakinya kita lurusin nih, oke, tunggu dulu ya, oke, seleksi ya, seleksi dua-duanya, tekannya kayak gini, oke, tekan satu ya, tekan kakinya kayak gini, tekan, klik kiri, terus tuh tekan shift, klik kiri lagi, nah ya, terus kembalikan, posisi semula ya, posisi yang kuning ini, yang rotasi X-nya, terus band X-nya, kembalikan ke seperti apa tadi, ya, terus kembali ke minus 360, oke, terus diriin, nah, dirinya kayak gini, kakinya itu rada sama gitu, oke, lanjut ke badannya, kan, badannya tadi kayak gini, tegak, badannya tegak, oke, ya, kurang lebih gitu lah, cara nyusun pakai keyframe linear, untuk tangannya ya, kalian bisa ikutin sendiri ya, oke, kayaknya gitu aja sih, yang aku sampaikan, yang bisa aku sampaikan, oke, jangan lupa like video ini, subscribe, ya kan, channel ini, dan, kalau bisa, share video ini, ke teman-teman kalian, oke, saya Erfol Animation, goodbye, dadah, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,